Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Kompas News Ambon. Hari ini Senin 20 April, Pemerintah Kota Ambon memperlakukan penggunaan masker saat di luar rumah. Mengantisipasi kelangkaan masker, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon telah membagikan kurang lebih 4.000 masker kepada seluruh pedagang Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon mulai memperlakukan kewajiban menggunakan masker saat keluar rumah untuk wilayah Kota Ambon. Penegasan ini disertai dengan Surat Edaran Wali Kota Ambon No. 443-15-SA-2020, 13 April 2020. Menyikapi Surat Edaran itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon sudah membagikan kurang lebih 4.000 masker kepada para pedagang di Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah. Nantinya petugas akan mengawasi pedagang yang berjualan tidak menggunakan masker dan diberi sanksi. Yang kita siapkan masker ini adalah 4.219 masker yang diperlukan untuk pedagang Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah. Karena ini kan salah satu upaya untuk kita mencegah jangan sampai dia penyebaran virus corona ini. Sehingga pedagang diwajibkan untuk memakai masker karena mereka berkolaborasi dengan semua pembeli yang ada. Dan itu kita mengupayakan supaya jangan sampai terjadi penyebaran. Terima kasih.